Intro Semangat pagi teman Jukbe Mari kita berbagi teknik jitu mancing ikan lemadang pasti strike Semoga bermanfaat Apakah kamu penasaran gimana cara mancing ikan lemadang Teman Jukbe sebelum lanjut jangan lupa bantu subscribe ya Teknik jitu mancing ikan lemadang pasti strike Teknik mancing ikan lemadang yang efektif dan jitu adalah download Teknik trolling adalah cara mancing dengan menggunakan perahu atau kapal berjalan dengan kecepatan rendah Teknik ini dipakai pada saat kapal berjalan dengan kecepatan rendah antara 5 sampai 7 kenar Dan menggunakan umpan alami berupa ikan hidup Cumi-cumi, ikan mati, serta umpan buatan Jarak umpan dari kapal sekitar 20 sampai 30 meter Berantung dari ubaran umpan nya Semua joran trolling Umumnya menggunakan tipe overhead Yaitu reel yang posisinya berada di sisi atas joran Namun dapat disesuaikan dengan apa yang kita punya Termasuk yang lain sekalipun Teknik berikutnya adalah testing Teknik ini adalah mancing dengan melemparkan umpan di ruang Atau lur ke titik dimana kita berada Lontaran umpan biasanya tidak perlu terlalu jauh Antara 20 sampai 30 meter Dan dilanjutkan dengan menggulung senar Secara perlahan Sambil membuat irama tarikan senar Agar umpan terlihat berenang Goyang kiri kanan dan lainnya Dan karena gerakan lur yang berirama tersebut Akan menarik perhatian ikan sasaran Untuk menyambarnya Setelah beberapa teknik yang kita gunakan Jadi kita mencari waktu yang tepat Dapan mancing lemadang itu dilakukan Jadi Waktu yang tepat untuk memancing ikan lemadang Adalah menjelang matahari terbit Hingga jam 9 pagi Pada bulan September sampai bulan Desember Saat mulai awal musim penghujan Setelah teknik Waktu yang tepat dan umpan Saatnya Jogbe Genta Jogbe Genta di seputaran rumpon Yang berjarak Perjalanan kira-kira Satu jam dari land base Kemudian Disitu kita melihat rumpon Disitulah Ikan lemadang atau mahi-mahi berkumpul Selain rumpon Lemadang juga Senang bermain Di bawah kayu yang mengambang Jogbe Genta Hal yang penting harus diperhatikan adalah Bagaimana kita jika mancing berdua Jadi Alat-alat yang berserahkan Perlu dirapikan Kemudian Tempat ikan juga perlu dibuka Jadi Karakter ikan lemadang itu adalah Ikan yang Lincah Baik di air maupun setelah kita Naikkan ke perahu Kita cari lagi Yang perlu diperhatikan Saat menggunakan umpan Jadi Pada saat subuh Kita menggunakan umpan mati Kemudian apabila Sambaran Mulai berkurang Jadi Kita gunakan Cumi Nah Dari Sambaran-sambaran yang Kita dapatkan Justru Pasti kita Merasakan bahwa Sambaran pertama itu Agresif Kemudian Mulai berkurang Nah Dari situlah kita Harus peka Untuk mengganti umpan Jadi Apabila kita Membawa Umpan hidup Sebaiknya kita Menggunakan Umpan hidup Saat Sambaran Mulai Kurang Agresif Mengganti umpan Sangat penting dilakukan Mengapa? Karena Dari umpan-umpan Yang kita gunakan Pasti Mempengaruhi Omset Yang kita Dapatkan Pada saat Strike Yang perlu Diperhatikan Bahwa Pastikan Perahu tetap Berjalan dengan Kecepatan Rendah Mengapa? Jadi Hal ini sangat penting Karena Sipat Aktif Dari Ikan Memadang Tersebut Dengan Gerakan yang Lincah Justru Bergerak Ke kiri Atau ke kanan Atau justru Mengejar Kapal kita Jadi Mengapa Kapal kita Dianjurkan Agar tetap Berjalan dalam Kecepatan rendah Hal tersebut Dimaksudkan untuk Menghindari Terbelitnya Benang Atau senar Yang kita Gunakan Terdiri Pada Baling-baling Atau Penyeimbang Perahu Di sisi Kiri Dan kanan Perahu Kita Terimakas 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 Begitulah ikan lemadang atau maai-mai yang kita kenal Dengan karakter aktif Dan agresif Dan bahkan Bisa mengacak-acak Alat pancing kita yang ada di perahu Jangan lupa like dan subscribe Apabila ada usul saran dan pertanyaan Silahkan coret-coret di kolom komentar Jangan lupa like dan subscribe Teman Jukbe, apakah yang dapat kita simpulkan mengenai cara memancing ikan lemadang? 1. Teknik trolling dan casting 2. Kumpan 3. Waktu yang tepat Kemudian yang terakhir adalah Booting dengan kecepatan rendah Dari beberapa hal tersebut Kita mengharapkan hasil tangkapan yang maksimal Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe 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 ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton